yo salam sehat buat kita semua dan selamat datang di movie system channel terima kasih buat temen temen yang selalu mampir dan memberikan supportnya jangan sampai lupa siapkan posisi rebahan, cemilan maupun minuman buat temenin kalian dalam menyimaknya oh iya buat temen temen yang baru gabung biar gak bingung sebaiknya simak dulu mulai dari part pertama sebelum memasuki part kelima alangkah baiknya bang doroseng pantun terlebih dahulu buah mangga buah semangka dicampur susu pasti enaknya terima kasih buat kalian semua baik subscribe like dan komennya anjay yuk tunggu selamat kali lama kita simak ceritanya cerita berlanjut dimana ini adalah SMA Game Ryo dan saat ini adalah hari berikutnya hari dimana Daegun terakhir kali mengajar beberapa orang yang telah menjebaknya selama kemudian kini tampak Daegun sedanglah berada di dalam kelasnya dan ia pun sedanglah menunggu seseorang setelah dirinya mengadakan sebuah perjanjian untuk bertemu setelah usainya jam ketiga mata pelajaran tapi kenapa dia belum datang juga ya tanya Daegun dalam hati sembari ia pun kini sedanglah menatap ponselnya guna memastikan informasi apa yang telah dikirimkannya Daegun maafkan aku tapi aku tak dapat menemui Won Won kurasa dia tak datang ke sekolah sungguh percayalah padaku tulis pria gorilla yang memiliki nama asli yang Jin Mo lalu menurut Daegun bila memang dirinya tak berniat datang sedari awal maka dirinya pun kini berinisiatif untuk segera menghampirinya karena fakta mengenai Won Won yang tidak berangkat ataupun tidak ia pun nantinya akan segera dapat memastikannya berpindah sisi dimana ini adalah kelas 1-6 kelas dimana bos yang memimpinya adalah Kim Won Won dan Daegun pun kini sudah sampai berada tepat di depan kelasnya kemudian dengan cukup santuy ia pun segera bersiap memasuki kelasnya berharap dirinya dapat segera bertemu dengan Won Won untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sebelumnya telah dimulainya dan kini tampak yang Jin Mo sedanglah berada di dalam kelasnya sembari ia masihlah memegang handphone di tangannya tak lama kemudian ia pun notice bila seseorang kini tengah datang memasuki kelasnya dengan cukup santainya hei dimana Kim Won 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 tanya Daegun sembari menapuknya hah siapa kau tanya Jin Mo yang cukup merasa bingung dengan pria culun yang kini tengah ada di depannya namun tak lama berselang kini Daegun segera meremas lengan Jin Mo dengan skill yang biasa dilakukannya dan Jin Mo pun segera menyadarinya siapa orang yang saat ini sedang dihadapinya ah aku ingat aku ingat kau Daegun bukan aku tak bisa mengenali karena kacamata mu dan kumohon segera lepaskan aku ungkap yang Jin Mo yang kini mulai menarik perhatian dari beberapa murid di dalam kelasnya menurut Daegun ia pun kini mengingatkan bila sehari yang lalu ia telah menyatakan bahwa dirinya akan segera datang menuju kelasnya untuk menemui seseorang namun tiba-tiba saja kini terlihat seseorang datang dari arah belakang dan orang itu adalah Baik Susi yang dirinya pun kini cukup merasa tertarik terhadap siapa seseorang yang tengah datang lalu ia pun segera menimbulkan kegaduhan lalu menurut Baik Susi mengapa orang ini tiba-tiba datang ke kelas lain dan ia pun kini mencoba membuat sebuah keributan kemudian ia pun segera menanyakan mengenai permasalahan apa yang mereka punya sehingga cukup tak sopan dalam menyelesaikan permasalahannya hei yang Jin Mo kenapa kau sekarang malah jadi diam saja tidakkah kau ingin mengajarnya jangan permalukan dirimu lah cepat urus dia ungkap Baik Susi sembari ia memaksa Jin Mo untuk segera menyelesaikan sebuah permasalahan yang kini ada di kelasnya namun dengan cukup gugup Jin Mo pun segera menolaknya mengamati itu semua kini Baik Susi pun mencoba untuk segera maju dan mengatasinya menurutnya mungkin kah orang ini adalah murid baru yang akhir-akhir ini cukup banyak menimbulkan masalah tanya Baik Susi yang coba mengamatinya kau pikir kau itu siapa beraninya datang ke kelas ini dan membuat sebuah keributan lalu apa urusanmu kenapa kau tiba-tiba ikut cam belum sempat selesai dalam Daikun menanggapi perkataannya kini terlihat dengan tiba-tiba Baik Susi langsung mengeluarkan skill ultimate nya dimana dengan segera dirinya memberikan sebuah tamparan keras kepada Daikun tepat di bagian pipi kanannya sontak Daikun pun tak dapat menghindar karena dirinya pun tak mengira akan datangnya sebuah serangan dari seorang wanita yang tengah berada di depannya lalu kini terlihat dimana kacamata yang digunakannya pun kini segera terlempar sesaat setelah Daikun menerima tamparan keras yang Baik Susi lesatkan hei apakah sudah gila tanya Daikun menanggapinya mendengar pertanyaan yang cukup tak menyenangkan kini Baik Susi pun segera menjawabnya menurutnya apakah murid pindahan ini tak bisa lagi bersikap sopan di hadapannya kau pasti tak tahu siapa aku kan tanya Baik Susi balik kepadanya lalu menurut Daikun iya memanglah tidak tahu siapa wanita yang saat ini ada di depannya namun mengingat ia tanpa bahasa basi langsung melesatkan sebuah tamparan untuk dirinya kini Daikun pun segera bertanya balik kepadanya sepertinya kacamata ku sedikit bengkok jadi jika kacamata ku pecah apa yang akan kamu lakukan tanya Daikun kali ini kemudian menurut Baik Susi anak ini pastilah tidak tahu karena dirinya baru saja dipindahkan sudah lupa kan hei kau tahu Baik Sohyu pemimpin Golden Dragon dari kelas tahun ketiga kan tak lama kemudian Daikun pun segera menjawabnya aku tidak tahu itu ah opa gimana kini terlihat Baik Susi seakan tersipu dibuatnya dan Daikun pun kembali menangkapinya hah opa apa maksudmu tanya Daikun bingung menangkapi perkataannya ah bukan maksudku Baik Sohyu adalah opa aku sih dia super ganteng tanpa kacang matanya ungkap Baik Susi dalam hati lalu segera dilanjutkan Daikun menurutnya bila memang seperti itu maka apa urusannya semua itu dengan dirinya karena ia pun tak pernah menggubris hal lain kecuali si Won Won yang saat ini sedang dicarinya tak lama kemudian kini terlihat seseorang tiba-tiba datang mendekatinya namun ia pun terselah berjalan dengan cukup pelan dan orang itu pun segera melewati Daikun dengan begitu santainya kemudian tak lama berselan tiba-tiba saja dirinya segera memberikan sebuah tendangan keras kepada yang Jinmo yang saat lalu ada di belakangnya dan serangan itu pun ia lesetkan tanpa pernah Jinmo bertirakan dan ia pun segera terhempas menabrak sebuah loker yang berada tepat di belakangnya Daikun yang melihat itu pun sontak ia pun merasa terkejut terhadap sesuatu yang saat ini sedang dilihatnya lalu tak berhenti sampai disitu dimana kini terlihat orang itu pun segera megegam kepala yang Jinmo dengan sebelah tangannya seakan ia pun akan segera melanjutkan serangan berikutnya dan benar saja kini tampak dengan sangat keras orang itu pun segera melepaskan tamparannya mengarah muka Jinmo yang saat lalu tengah digenggamnya dan tak hanya sekali dimana kali ini terlihat dirinya pun segera bersiap melesatkan serangan selanjutnya yang mana Jinmo kini hanya bisa diam pasrah menerima beberapa tamparan yang telah diberikannya dimana sekali lagi tamparan keras itu pun menderat di muka besarnya mengamati sesuatu yang tak begitu dipahaminya kini Daigun memilih untuk diam meski beberapa pertanyaan sekilas muncul dari dalam benak dan pikirannya kemudian kini terlihat dimana yang Jinmo masih merasa kesakitan dan ia pun masih saja menggenggam sebelah pipinya yang baru saja menerima beberapa tamparan keras darinya sembari ia pun menyebut sebuah nama hah won wong tunggu sebentar hei apakah kok kim won wong tanya Daigun kepadanya yang mana Daigun kini mulai memahami mengenai segala sesuatu yang baru saja terjadi tepat di hadapannya lalu terlama berselang kini tampak orang itu pun segera membalikan badan menghadapnya yo aku kim won wong ku dengar kau sedang mencariku ungkap won wong dengan tatapan seringainya dimana ia pun kini tampak jelas bila won wong ini benarlah seorang bos dari kelas 1-6 lalu bagaimana apa ada yang perlu kita selesaikan tanya won wong sekali lagi dimana ia dengan cukup berani kini mulai mencoba memprovokasi murid pindahan yang saat lalu tengah mencarinya ah benar aku memang sedang mencarimu ungkap daigun menjawabnya dimana jawaban itu ia berikan dengan cukup tegasnya seakan ia pun tak pernah gentar terhadap won wong seorang bos dari kelas 1-6 melihat situasi yang semakin intens kini seluruh murid di kelas tersebut mulai menatap tajam ke arah mereka yang mana mereka pun kini tak percaya hanya seorang murid pindahan dengan berani masuk ke dalam kelas lain untuk membuat sebuah kegaduhan daigun yang menyadari itu pun kini mencoba menyesuaikan karena proyek yang ia dapatkan haruslah tetap dijaga akan kerahasiaannya sehingga ia pun harus berhati-hati dalam menentukan keputusannya menurut direktur Lee sebelumnya ia menjelaskan bila mereka kini telah mengurangi beberapa peraturan yang dulu pernah ia sampaikan dan mulai saat ini daigun bisa melakukan apapun yang ia mau namun kerahasiaan adalah prioritas utamanya kemudian Won Won Bung segera menanyakan mungkinkah pria di depannya ini adalah murid pindahan yang sedang dirumorkan bila ia alasan apa yang daigun punya sehingga ia kini repot-repot mencarinya woi apa masalahmu sampai datang kesini ha hmm masalah ya ungkap daigun sebari ia pun cukup merasa bingung mau dari sebelah mana ia harus mulai menjelaskannya namun bukan yang menjelaskan kini malah terlihat daigun segera berkata kau mau tahu ini masalahnya ungkap daigun dengan cukup lantang dan ia pun segera melayangkan sebuah pukulan keras ke arah mukanya yang mana saat itu juga daigun tanpa basa-basi segera menghajarnya dan kini terlihat dimana wong-wong benar-benar tak menyangka bila daigun akan segera bergegas memukulnya sontak ia pun jadi terkejut tanpa sempat bereaksi terhadap pukulannya namun apa yang terjadi dimana kini tampak dengan begitu cepat seseorang telah berhasil menahannya yang mana pukulan daigun dengan cepat berhasil dihalaunya dan orang tersebut tak lain adalah yoji seo bos dari kelas 1-5 lalu kini terlihat dimana kimon wong telah selamat dari pukulan yang daigun lesatkan dan ia pun benar-benar merasa terkejut atas sesuatu yang baru saja daigun lakukan bahkan ia pun terlihat bengong bila yoji tak menahannya ia pun tak bisa membayangkan akan seperti apa akhir yang akan ia dapatkan woi woi bukankah kita hanya sedikit berdiskusi barusan kenapa kau tiba-tiba melayangkan tinjumu tanpa alasan tanya yoji seo kepadanya sembari ia masihlah menahan tangan daigun dan ia pun cukup terlihat kewalahan oh siapa kau tanya daigun mencoba menanggapinya dan ia pun cukup penasaran siapa orang yang sekali lagi berani mengganggunya aku yoji seo dari kelas 1-5 ya meski ini masalah kelas lain belum sempat yoji menyelesaikan perkataannya kini dengan cukup cepat ia pun segera mencoba membantingnya namun apa yang terjadi dimana kini terlihat dirinya yang semakin gemetaran karena sesaat lalu tengah mencoba melemparkan tubuh daigun dengan menggunakan kekuatan lengannya sial apaku benar-benar tak bisa menjatuhkannya bahkan ini tak bergerak sedikitpun ungkap jiseo dalam hati kemudian daigun yang menyadari itu pun kini segera menjelaskan di layak jiseo ini memiliki kekuatan pinggang yang cukup bagus namun mungkin kaya sedang berniat menjatuhkannya bila memang iya lalu apa maksud dari perkataannya sebelumnya selama kemudian kini terlihat dimana yoji seo segera melepaskan tangan daigun yang dari tadi terus ditahannya dan dengan menahan rasa malu maupun rasa gugup yang dimilikinya kini ia pun mencoba menjelaskannya ya apapun itu terserahlah itu tidak penting lalu menurut yoji seo ia pun tak peduli mengenai seberapa kacaunya situasi saat ini namun ia tetaplah harus mengetahui sebuah alasan yang membuat daigun tiba-tiba saja menyerang tanpa adanya sebuah penjelasan aha mungkinkah alasannya adalah jiden kemarin tanya kim bonbong sekali lagi sebari ia pun kini mencoba merangkul yang jinmu yang tengah berada di sebelahnya dan ia pun masih tampak cukup tenang menghadapi itu semua tak lama kemudian kini wan wong pun mencoba menjelaskan kepada yang jinmu bila dirinya memiliki suatu hal yang harus segera ia jelaskan karena sepertinya daigun ini telah salah mengira bila wan wong lah orang yang mengirimnya semua itu ia katakan dengan memberikan jinmu sebuah tekanan hmm soal itu belum sempat selesai dalam yang jinmu menjelaskan dengan segera wan wong kembali menyerangnya dimana sebuah sabaran telah menuju arah muka tengah dilesatkannya dan jinmu pun segera terlempar karena dirinya pun tak menduga bila wan wong akan kembali menyerangnya daigun yang melihat itu itu pun kini sontak terkejut dan ia pun masih mencoba diam mengamati seluruh situasi yang saat ini tengah dihadapinya sekarang citra ku jadi terlihat burukan dasar idiot setelah ku pikir-pikir lagi ini semua benar-benar membuatku muak ungkap pun wong sembari ia masihlah terus mengajarnya dengan menginjak-injak jinmu yang hanya bisa pasrah dengan keadaannya dan ia pun masih saja terus melanjutkannya beraninya seorang babu pesuruh seperti mu membodohiku dasar badan jidingan dan ungkap pun wong sekali lagi dimana ia coba menegaskan bila dirinya bukanlah seorang yang telah memberikan perintah atas sebuah insiden yang telah terjadi sebelumnya maafkan aku wong ku mohon hentikan woi apa kau tak punya otak semua ini jadi salah paham karenamu kau tahu itu kan terlihat wong sembari ia tak berniat berhenti dari mengajar jinmu yang sudahlah menyerah di hadapannya lalu daikun yang mengamati itu pun kini ia hanya bisa diam dan ia pun cukup merasa bingung dengan apa yang sebaiknya ia lakukan tak lama berselang akhirnya wong pun kini mencoba berhenti dari aksi brutalnya menghajar jinmu setelah ia cukup puas membuat sebuah alasan harus kuakui aku memang telah gagal mengajari kalian tapi tunggu sebentar oi kau yang disana kenapa kau menyerang orang tak bersalah tanpa adanya sebuah bukti dan aku tidak melakukannya bukankah ini semua menjadi salah paham kau benar-benar membuatku muak sekarang ungkap wong dengan cukup tegas ke arah daigun yang melihatnya hmm bukti ya ya ku rasa memang belum ada buktinya sih jawab daigun sembari ia melihat jinmu yang tak lagi dapat menjadi sebuah bukti untuk dirinya membereskan wong wong yang kini tengah ada di depannya hoi hentikan breaking seperti itu apa kau perlu dibeli pelajaran lagi tanya wong wong kepada jinmu yang mana ia pun merasa kesal dengan permasalahan kali ini lalu jiseo pun segera menghentikannya dan ia pun kini segera berusaha menenangkan wong wong supaya semua kondisi dan segera dapat menemukan solusinya lalu ia pun kembali menjelaskan menurut yo jiseo sepertinya daigun ini telah salah menyangka bila telah adanya sebuah insiden yang berhubungan dengan mereka semua bahkan ia pun segera menjelaskan bila dirinya tak terlalu peduli dengan masalah rang di sekolahnya maka akan jadi lebih baik bila daigun juga tidaklah mengkhawatirkannya lalu sesaat kemudian bel sekolah pun segera berbunyi yang mana itu menjadi pertanda bila pelajaran berikutnya akan segera dimulai juga dan daigun pun kini harus segera kembali maka kini ia pun segera memutuskan menurut daigun bila ini semua menjadi seperti ini maka ia pun tak bisa memberikan sebuah alasan dan semua permasalahan pun kini takkan pernah bisa ia selesaikan sepertinya kau ada benarnya juga baiklah aku akan pergi ungkap daigun sembari kini ia memutuskan untuk kembali ke kelasnya meski sebuah permasalahan dengan kelas 1-6 belumlah terpecahkan hoi jiseo kau mau ngurusnya dengan cukup baik sial aku sedikit gugup tadi ungkap ya jiseo yang cukup merasa lega karena permasalahan kali ini dapat terselesaikan dengan cukup baik dan masihlah aman menurutnya meski itu hanya sesaat kini jiseo pun mulai menyadari sesuatu bila murid pindahan ini benar-benar kuat setelah dirinya merasakan sendiri maka semua itu haruslah diselesaikan dengan apa yang won wong telah katakan yaitu mereka tidak harus menggunakan tangan mereka sendiri woi kalau begitu hanya ada satu cara yang tersisa tapi kali ini kita harus memastikan untuk rencananya ungkap won wong sembari ia mencoba menghubungi seluruh kawan-kawannya dari SMA bong heun guna menyelesaikan permasalahan yang sedanglah dihadapinya berpindah sisi dimana ini adalah kelas satu-satu kelas dimana daegun sedanglah mengikuti pelajaran pada jam keempatnya apa sih sebenarnya itu masalah ya alasan atau bukti ungkap daegun dalam hati sembari ia masih memikirkan kejadian saat lalu dimana ia telah gagal dalam menyelesaikan masalahnya di kelas 1-6 menurut daegun sebenarnya ia pun tahu bila won wong adalah otak dari rencana sebelumnya dan ialah satu-satunya pelaku yang pastilah telah memerintahkan mereka semua namun sesaat lalu mereka telah berhasil mengambil otoritasnya dalam melakukan sebuah keputusan ya semua itu sejak kim won wong mengajar jinmo pastinya dan menurut daegun semua itu menjadi semakin keruh setelah yo jiseo dari kelas 1-5 turut ikut campur dalam permasalahan yang sedang dihadapinya karena ia pun cukup memberi tambahan penjelasan bila kim won wong bukanlah merupakan pelaku utamanya bahkan bila saat itu daegun dengan gagabah mengajar seseorang yang ia pun telah mengatakan bila dirinya tidak memedulikan soal rank maka itu semua hanya akan membuatnya semakin tampak buruk dihadapan murid lainnya lalu ia pun akan dicap sebagai orang jahat setelahnya sehingga akan semakin mempersulit dirinya untuk menciptakan suasana baru dalam sekolahnya kemudian bila mengingat yang jinmo dia adalah satu-satunya korban dari won wong saat dirinya mencari sebuah alasan untuk melepas tanggung jawabnya dan karena si korban ini masihlah ambigu justifikasi untuk investigasi internal sebagai head bully masih terasa samar jadi di sejarah perang sebuah justifikasi sangatlah krusial tentu saja kau melakukan perang untuk mencari keuntungan tapi kau masih tetap memerlukan sebuah justifikasi untuk dapat melakukannya ungkap guru tersebut dalam menyampaikan pelajaran dimana semua itu malah selalu daegun hubungkan dengan permasalahan yang sedang ia pikirkan sekarang mari kita lihat bagaimana sebuah justifikasi digunakan untuk memulai adanya sebuah perang hoi hoi mungkinkah guru ini sedang menyuruhku untuk memikirkan cara dan alasan yang bagus untuk perkelahian ke depan ungkap daegun yang masih saja terus menyimak dan menggabungkan antara pelajaran dengan rencana proyek yang sedanglah ia kerjakan berpindah sisi dimana ini adalah sebuah tempat sepi yang terletak di sebelah SMA Gumreong dan biasanya digunakan oleh para murid untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka punyai lalu tak lama kemudian kini terlihat adanya sebuah tamparan ke arah muka seseorang yang tengah ia lesetkan dengan cukup kerasnya dimana serangan itu segera ia lanjutkan dengan sekali lagi menampar seseorang di sebelahnya kemudian tak sampai disitu ia pun masih melakukannya karena masihlah ada dua orang lagi yang sedanglah menunggu sebuah giliran untuk dirinya menerima sebuah tamparan dan kini terlihat orang terakhir yang mendapatkan tamparan tersebut tak lain adalah yang Jinmo dimana ia pun tak luput dari amukan seseorang dan ia pun kini mendapatkan sebuah bonus yaitu sebuah tamparan sekali lagi yang kini mendarat tepat di bagian muka sebelahnya sialan kenapa cuma aku yang dipukul dua kali ungkap yang Jinmo dalam hati dan orang yang melakukan tamparan tersebut tak lain adalah Kim Won-Wong yang mana menurut Won-Wong mereka berempat adalah sekumpulan idiot karena dengan berempat saja mereka pun masih gagal dalam menyelesaikan tugas yang Won-Wong berikan dan ia pun kini benar-benar tampak kesal lalu menurut yang Jinmo bahkan si kamprat sepertinya pastilah juga merasa tak yakin bila dirinya akan mampu mengalahkan murid pindahan yang sesaat lalu tengah ia bicarakan maafkan aku Won-Wong tapi murid pindahan itu bukanlah murid biasa diamlah ungkap Won-Wong yang segera memotongnya karena ia pun sedanglah menelepon seseorang teman dari SMA Bongiun dimana kini terlihat orang tersebut adalah Ki Juman dan ia pun sedanglah santuy bersama dengan teman-temannya Juman ya halo ya masih santai seperti biasa ada apa? Won-Wong tunggu sebentar ya apa mereka masih belum mengumpulkan uangnya? belum bos ya sudah lanjutkan saja sekarang aku masih akan melanjutkan teleponku kemudian segera dilanjutkan Juman yang teruslah berbincang dengan Kim Won-Wong melalui ponsel untuk membahas beberapa rencana yang akan diberikannya menurut Juman dan ia pun kini merasa penasaran terhadap suatu hal yang telah terjadi mengenai insiden terakhir kali yang telah ia saksikan sendiri dan ia pun segera menanyakan apa maksud telepon Won-Wong kali ini lalu menurut Kim Won-Wong saat ini ia mulai terpikirkan sebuah ide lainnya yaitu ia menginginkan Juman untuk mengumpulkan Jinwo dan yang lainnya karena terakhir kali ia mencoba untuk mengurusnya sendiri tapi masih tak berhasil menyelesaikannya ya semua itu karena tak ada yang kompeten dalam pekerjaannya maka saat ini Won-Wong pun segera memerintahkan untuk mereka semua dapat beraksi bersama-sama hei bisakah kau buat dirinya sekarat dan ingat sisakan aku untuk dapat menyelesaikannya ungkap Won-Wong menegaskan apa maksud dan tujuannya maka segera dilanjutkan Juman menurutnya ia pun juga telah menyaksikan kehebatan murid pindahan ketika Won-Wong memerintahkan beberapa orang suruhan dan ia pun mengakui kekuatannya namun mengingat mereka memiliki jumlah masa yang cukup banyak maka semua itu pastilah dapat terselesaikan dengan cukup mudahnya hei dan juga omong mengatakan sesuatu hei Won-Wong sepertinya Jinwo mau sedikit berbicara lalu percakapan pun kini dilanjutkan Jinwo kepada Won-Wong dalam poncelnya halo Jinwo siapa yang kau maksud gadis kemarin setelah dirinya merasa cukup bingung dengan apa yang dikatakan Jinwo Won-Wong segera menanyakan kepada yang Jinwo mengenai siapa seorang gadis yang saat ini tengah dibahasnya mendengar hal tersebut sontak yang Jinwo pun merasa terkejut dibuatnya menurutnya kini ia pun menciah di cukup gelisah bila mengingat gadis tersebut sebenarnya tak ada kaitan apapun terhadap seluruh kejadian selama ini tapi tunggu kenapa memangnya dengan dia tanya Jinwo penasaran apa sih maksudmu kenapa kami akan mengajarnya juga pastinya jawa pun kepadanya lalu ia pun segera menanyakan maksud Jinwo dengan membahas seorang gadis tidak dari sekolahnya dimana Jinwo pun segera memberikan sebuah kepenjelasan mengenai apa maksud dan tujuan dengan gadis yang telah ia sebutkan ah soal itu dia tipeku karena saat kita mengurus anak pindahan itu aku akan ikut kalian dan sedikit bermain-main dengan dirinya ungkap Jinwo tertawa dengan muka seringainya lalu tak lama kemudian kini terlihat dimana Kimon Wong segera memberikan persetujuannya menurutnya ini semua pasti akan berlalu seru juga maka ia pun segera memastikan bila akan turut membawa gadis yang telah ditargetkannya hei kau denger yang barusan bukan tanya Wan Wong kali ini apa sih maksudnya kenapa mereka melakukan itu dia kan tak ada kaitannya dengan ini semua ungkap Jinwo dalam hati dengerlah mereka menginginkan kita supaya membawa gadis yang sebelumnya ungkap pun Wong kepada Jinwo kemudian ia pun kini menjadi sangat bingung dimana perasaan gelisah seketika menyelimuti seluruh jalan pikirannya karena menurut Jinwo gadis tersebut tidaklah berhubungan sama sekali dengan seluruh kejadian selama ini tidak haruskah aku mengikutinya ungkap kegelisahan Jinwo sekali lagi tak lama kemudian yang Jinwo pun masihlah terus berusaha untuk berpikir bagaimana cara menolak permintaan Wan Wong mengenai gadis yang tak seharusnya masuk dalam rencananya lalu menurut yang Jinwo sebenarnya ada pun sebuah peraturan antar bos di sekolah mereka yaitu bila kelas tersebut belum ditaklukannya maka ia tak memiliki hak untuk mengganggu murid lain dari kelas lain yang belum di kalahkannya bukankah ini kesempatanku ah anu Wan Wong gadis itu kan dari kelas 19 adapun seorang bos di sana adalah Leseung Hon maka mungkinkah ia akan tinggal diam kemudian segera dilanjutkan Wan Wong menurutnya Leseung Hon memanglah seorang bos di kelasnya namun menurut peraturannya juga anak gadis tidaklah diharuskan membayar biaya perlindungan kepada para bos di kelasnya maka itu semua bukanlah menjadi masalah bila ia mengganggunya Leseung Hon dari kelas 19 ya ya dia memang cukup menarik menurut Wan Wong Leseung Hon ini dia terlihat sopan dalam penampilannya dan ia pun tampaklah kuat dalam pelajarannya mengamati itu semua kini Won Won pun segera berkata ah sudah lah bila ku ingat-ingat anak 19 itu mereka kan cuma sekumpulan kutub buku memangnya kenapa kalau dia bosnya toh setelah ini aku juga akan segera menghabisi mereka juga ungkap Hon Wong meyakinkannya lalu segera diteruskannya bila yang jinmu haruslah segera bisa membuat murid pindahan ataupun gadis tersebut menuju lokasi dari rencana yang sudah lah ditetapkannya dimana ia pun juga segera mengingatkan supaya jinmu tak lagi gagal dalam menjalankan misi yang kini telah dipercayakan khusus untuknya sial lalu bagaimana caraku membawa mereka berdua sekaligus ungkap jinmu dalam hati berpindah sisi dimana kini tanpa sebuah ruang kelas yang biasanya tenang kini malah terdengar cukup gaduh dan kelas ini adalah kelas satu-satu aku benar-benar minta maaf soal kemarin Daigun oi oi kok ini ngapain sih benar-benar membuatku malu tau anu pokoknya yang kemarin tidak akan teruang lagi ungkap Jinmo yang kini terlihat dirinya memohon kepada Daigun yang sedanglah berada di dalam kelasnya melihat kejadian tersebut ini Jongmin pun segera memberikan pendapatnya menurutnya kemarin sore telah terjadi sebuah insiden dimana Daigun menghajak empat orang termasuk dirinya benarkah tanpa senjata ungkap Manho memotongnya wah itu mah benar-benar legend namanya Imbu Hojung yang mengamatinya juga kemudian segera dilanjutkan Jongmin menurutnya bila melihat kehebatan Daigun memang seperti itu maka ia pun ingin sekali menciadi lebih akrab dengan dirinya dan Hojung pun segera menambahkannya bila selama ini ia pun tak pernah mendapatkan kesempatan sedikit pun untuk bisa lebih dekat dengan dirinya lalu telah memperselang kini tampak yang Jinmo masihlah berusaha memohon supaya mendapat sebuah permintaan maaf dari Daigun yang kini sedanglah ada di depannya bukankah kau melakukan hal yang buruk kemarin iya maka aku mohon maafkan aku mengamati sesuatu yang cukup dirasa berbeda kini Daigun pun kembali teringat bila ia hanyalah seorang korban dari para eljin yang selalu bertindak dengan semena-mena dan ia pun kini merasa kasian terhadap seorang murid yang masihlah mencoba memohon maaf dan ampunannya baiklah segera berdiri siapa? oh iya kau kan sudah maafkanmu jadi sekarang pergilah ke gadis kemarin dan segeralah kau mau minta maaf juga ya ungkap Daigun kepadanya namun bukannya segera pergi kini malah terlihat yang Jinmo sekali lagi berusaha memohon sesuatu dari dirinya yaitu sebagai permintaan maaf yang tulus darinya ia pun ingin sekali mentraktir Daigun dengan makan Teoboki bersamanya mendengar sesuatu yang cukup dirasa aneh kini Daigun pun sedikit merasa terkejut dan ia pun segera menanyakan apa maksud dari ini semua namun tak lama berselang kini dirinya malah mulai teringat gimana saat yang lalu yang Jinmo ini sudah lah diajar oleh Kim Won Wong dan ia pun telah dijadikan kambing hitam atas semua perbuatan buruk yang ia lakukan nah sepertinya kau memang tak bisa ya ungkap Jinmo sekali lagi memastikan jawaban Daigun mengenai permintaannya sih dia ini semakin tampak menyedihkan ungkap Daigun dalam hati memahami itu semua kini terlihat dimana Daigun segera berdiri dan merangkulnya karena menurutnya Jinmo ini sekarang sudah lah berubah jadi lebih baik dan ia pun segera mengiakan ajakan yang saat lalu telah diberikannya hah benarkah terima kasih terima kasih tak masalah kau pasti sering mengalami hal yang buruk ya selama ini dan kini kau juga sudah berusaha ungkap Daigun di akhir percakapannya lalu tak lama kemudian kini terlihat kelas 1-9 yang mana tak jauh dari situ kini terdengar percakapan dari seseorang dari depan kelasnya jadi kau mau mentraktirku Teoboki sebagai permintaan maafmu iya tidak usahlah kenapa juga harus kau dan aku ungkap Jeina yang coba menolak ajakan dari Yang Jinmo untuk makan Teoboki setelah mereka pulang dari sekolahnya tidak tidak bukan aku aku tahu kok kau tak menyukaiku karena aku hanya ingin minta maaf saja dan murid pindahan itu maksudku Pondai Gun dia juga akan ikut makan bersama kita setelah mendengar sesuatu yang cukup mengejutkannya kini Ara pun segera berdiri dari duduknya dan ia pun segera muncul dari balik jendela dalam kelasnya menurutnya jika itu berhubungan dengan anak baru maka semua tak menjadi masalah untuknya bagus ini kesempatan sempurna ayo kita pergi bersama ungkap Ara dengan muka cerianya dimana ia pun tak lagi bisa menolak bila ini semua berhubungan dengan cogan idamanya tapi tunggu aku kan tidak memintamu juga jawab Yang Jinmo menanggapinya kemudian segera dilanjutkan oleh Jeina menurutnya ini semua tidak harus berakhir dengan makan bersama karena ia pun juga sudah memaafkannya dan ia pun segera memastikan untuk Ara bila ia akan makan teoboki namun hanya berdua dengan Ara karena semua ini akan menjadi canggung bila ia tetap menurutnya ayolah besti ku mohon dan ini adalah mimpiku please mau ya dan kapan lagi aku punya kesempatan dekat dengan si anak baru itu ungkap Ara yang terus memohon supaya Jeina mau menyetujui apa yang saat ini Jinmo tawarkan lalu kini terlihat dimana Jinmo segera memberikan pendapatnya menurutnya bila memang iya bagaimana jika sekalian saja dirinya mentraktir seorang teman yang Jeina punya dan semua itu akan berakhir menjadi double date sehingga keseruan lain pastilah akan segera mereka dapatkan ya aku tuh malah ngomong apa sih ungkap Jinmo dalam hati ya sudahlah mau bagaimana lagi bukannya aku tak mau sih tapi ayo kita pergi ungkap Jeina yang kini menjadi pasrah setelah mendapat tekanan dari dua orang di depannya yeay kau memang yang terbaik besti ungkap Ara kali ini lalu kini tampak dimana yang Jinmo segera berpamitan dan ia pun segera mengingatkan supaya mereka bersiap setelah selesainya jam mata pelajaran besti haruskah aku melepas kacamataku memangnya kau bawa lanca kontak ungkap mereka berdua di akhir percakapannya namun dengan semua ini mampu selaku ungkap Yang Jinmo dalam hati sembari ia pun kini masih terus berpikir mengenai apapun itu yang sesaat lalu telah ia lakukan sial apa sih yang harus kulakukan di tengah bingungnya Yang Jinmo dalam berpikir kini tampak minso yang sedanglah berjalan dan berpapasan dengan dirinya ketika masing-masing dari mereka sedanglah kembali menuju kelasnya ah bukankah aku mengenalnya tunggu sebentar aku ingat-ingat dulu ungkap Jinmo dalam hati dan ia pun segera mencoba mengingatnya siapa orang yang berkacamata dan cukup familiar di depannya menurut Jinmo orang ini sepertinya adalah teman sebangku Daegun dan ia pun paham ketika hari pertamanya ia melakukan pengamatan terhadap murid baru yang sedanglah ditargetkannya dan ia pun jelaslah duduk di sebelahnya aduh ini benar-benar sial aku malah benar-benar pusing memikirnya tapi tunggu dulu bukankah mereka berdua berteman ungkap Yang Jinmo dalam hati berpindah waktu dimana ini adalah suasana sore di SMA Game Riong dimana jam pelajaran pun pastilah telah usai dan semua murid segera bergegas keluar dari sekolahnya namun kini terlihat beberapa murid lain yang sedanglah mengobrol dan berada di depan sekolahnya menurut mereka ini semua adalah permasalahan dari Game Riong maka mungkinkah mereka dapat dengan bebas untuk ikut campur dengan masalahnya bahkan menurutnya orang tersebut sekuat Golden Dragon yang mungkinkah mereka semua dapat mengalahkannya eh bahkan Kim Bonwong pun sekarang tidak datang tak hanya mereka kepada Jungman lalu menurut Jungman semua itu mengharuskan Bonwong untuk tetap bersembunyi di dalam dan ia pun harus memastikan dari sisi internal bila rencana kali ini harus berjalan dengan lancar dan menurutnya ia pun tak peduli karena mereka berasal dari sisi eksternal maka murid pindahan itu pastilah akan mengetahui bila semua ini adalah ulah Wonwong kepadanya sudah lah tak usah dipikirkan memangnya apa sih yang bisa ia lakukan kita hanya perlu fokus pengajarnya saja karena dia murid pindahan pastilah ia pun tak akan memiliki banyak pilihan paling parah dia mungkin akan segera pindah lagi atau menerima nasibnya dihajar sekali lagi oleh Wonwong ketika balik ke sekolahan ungkap Jungman menjelaskan sebalik mereka semua kini bersiap menghidupkan motor untuk menuju tempat pertemuan kemudian sekali lagi Jungman kembali menjelaskan menurutnya bila setelah ini Kim Wonwong berhasil menguasai SMA Kim Ryong maka selanjutnya giliran mereka yang akan mendapatkan bantuan untuk menguasai SMA Bong Yeun karena dengan begitu maka uangnya akan segera terkumpul lebih cepat dari sebelumnya dan kalian pastilah tetap mengikuti kukan tak hanya Jungman kepada seluruh kawan-kawannya sembari dirinya memimpin perjalanannya karena menurut Jungman demi tujuan itulah mereka kini harus mampu berjuang menghabisi murid pindahan untuk nantinya memperlebar sayap mereka di sekolahan maka kita semua haruslah berhasil menghabisi anak pindahan itu dengan secepatnya ungkap Ijungman di akhir penjelasannya berpindah sisi dimana kini terlihat suasana sore yang tak biasa dimana adanya empat murid dari SMA Kim Ryong sedanglah berjalan dengan cukup canggungnya dan mereka ini sedanglah bersiap untuk makan teobogi sesuai ajakan yang jinmu sebelumnya ada kombinasi macam apa sih ini ungkap Daigun yang merasa aneh dengan hangoutnya kali ini aduh ini benar-benar cagung sekali aku benar-benar tak nyaman ungkap Jaina yang ia pun sebenarnya juga lah merasakannya kemudian menurut Ara ini semua sungguh menyenangkan dimana dirinya dapat makan teobogi bersama dengan murid pindahan yang ia idamkan rasanya ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan ungkap Ara dalam hati ngomong-ngomong tempat apa ini kenapa tokonya malah tutup semua ungkap Daigun yang kini mengamati keadaan sekitarnya sembari dirinya berusaha memecahkan suasana keheningan yang sedanglah menyelimuti mereka semua hey yang jinmu apa benar yang jual teobogi itu di sekitar sini coba kau ingat-ingat lagi ungkap Daigun yang cukup merasa bingung karena suasana di sekitarnya kini malah terasa semakin sepi dan tak ada satupun toko yang buka dalam deretanya namun belum sempat jinmu dalam menjelaskannya kini malah terlihat dimana arah segera memberikan pendapatnya menurutnya memang terkadang kedai yang memiliki cita rasa enak biasanya ada di tempat-tempat seperti ini dan ia pun cukup mengetahui bila terkadang kedai spesial itu malah tak ada apa-apa nama yang terpampang jelas di depannya ya begitulah ungkap jinmu yang cukup merasa bingung dengan jawaban seperti apa yang harus diberikannya tentu sajalah aku kan tahu beberapa restoran yang terkenal dan cukup bagus tapi bila restoran di area sekitar sini aku tak begitu tahu ungkap arah menanggapinya aku juga belum pernah dengar ada restoran Teobuki di sekitar sini imbu ina kali ini lalu tak lama berselang kini giliran Daigun yang ikut menanyakan nama toko apa yang menjual Teobuki yang sedanglah ditujunya namun kini malah tampak dimana yang jinmu segera terlihat gugup dalam dirinya menjelaskan nama dari toko yang akan ditujunya hei ayolah kenapa kau malah panik aku kan hanya menanyakan nama tokonya ungkap Daigun kepadanya namun dimana kini terlihat dari kejauhan beberapa orang kini mulai datang menghampirinya lalu beberapa saat kemudian Daigun pun melanjutkan untuk sedikit berjalan namun apa yang terjadi dimana kini tampak segerombolan murid lain sudah mengadang di depannya kemudian ia mencoba memahami mengapa ada banyak murid lain di sekitar sini lalu Daigun yang merasa penasaran ia pun mencoba sedikit memfokuskan tatapannya ke arah mereka yang masihlah cukup jauh dari dirinya berada dan kini tampak dimana mereka semua adalah seorang murid dari asma bungiun yang pernah Daigun temui sehari sebelumnya mereka itu sialan mungkinkah kau yang jinmu tegas Daigun dengan segera menoleh memastikan ke arah yang jinmu mengenai apa maksud dari semua orang yang sedanglah berdiri dan bersiap di depannya lalu tak lama kemudian kini terlihat dimana jinmu segera melakukan sesuatu yang mana ia pun segera berjongkok dan meminta maaf kepada Daigun dengan berlutut di depannya seakan ia menjadi pasrah setelah apapun itu yang dilakukannya tolong tolong maafkan aku aku benar-benar minta maaf setelah ini kau boleh saja membunuhku karena aku pun tak tahu lagi harus bagaimana aku benar-benar tak berniat sungguh mereka semua Allah yang memaksaku ungkap jinmu menjelaskannya Je Inai yang mengetahui itu pun kini segera memberinya tatapan tajam menurutnya ini semua sungguhlah keterlaluan dan ia pun benar-benar tak percaya bila alasan yang jinmu mengajak mereka semua kemari bukanlah untuk makan teo buki melainkan untuk besti apa sih yang sebenarnya terjadi tanya arah yang merasa bingung dengan situasi yang saat ini sedanglah ada di hadapannya menurut Je Inai jinmu ini satu-satunya seorang pengecut yang selama ini pernah ditemunya dan jinmu yang menyadari kesalahannya pun hanya bisa meminta maaf dan dirinya pun juga segera menjelaskan bila memang dari awal ia pun sebenarnya tak pernah mau untuk menarik mereka semua ke dalam rencananya namun itu semua berada di luar kendalinya beraninya kau bilang seperti itu kau itu seharusnya tahu setidaknya jangan tarik arah yang ia pun sama sekali tidaklah ada hubungannya dengan ini semua ungkap Je Inai yang benar-benar merasa geram terhadap sikap jinmu yang tak menunjukkan sedikitpun sosok seorang beriak lalu tak lama berselang tiba-tiba saja jinmu berteriak ke arah mereka semua menurutnya Je Inai ini terlihat manis juga ketika ia marah dan terlihat kecewa dimana itu semua membuatnya semakin merasa bersemangat dalam bersiap menjalankan rencananya kemudian dilanjutkan ijuman yang juga lah segera memberikan pendapatnya menurutnya mengapa si pria gorilla ini tiba-tiba saja ia berlutut ke arah murid pindahan yang ada di depannya dan bukankah dirinya adalah bawahan won-wong sebelumnya hei kau berhasil membawa mereka semua ya kerja bagus tapi kenapa kau masih saja berlutut ha dan bukankah kita semua datang ke sini untuk menghabisinya bukan ungkap cuman menilainya sembari ya pun kini teruslah mulai maju perlahan menuju tempat dimana daigun berada oi yang jinmu meski kau tak memintanya aku pasti akan membunuhmu setelahnya ungkap daigun yang benar-benar kini terlihat gram terhadap apapun itu yang telah jinmu lakukan dimana saat ini yang jinmu sudah melewati batas dengan menyeret banyak orang yang tak ada hubungannya dengan masalah ini semua lalu jinmu yang memahami itu pun kini hanya bisa terdiam dimana rasa pasrah maupun bersalah memanglah sedang menyelimuti seluruh alur dalam pikirannya dan ia pun cukup memahami akan seberapa mengerikannya daigun nanti dalam membereskannya tak lama kemudian kini beberapa orang mulai mengamati siapa murid pindahan yang akan segera dihadapinya menurutnya orang tersebut kemarin telah berhasil memenangkan pertarungan ketika dirinya melawan 4 orang paling dia menang cuma melawan 4 pecundang lihat saja gorilla itu dia memang pantas dipanggil pecundang jadi SMA gomreong isinya cuma orang seperti dia mereka benar-benar terlihat seperti sampah ungkap mereka semua yang sedang mengamati seluruh situasi yang tengah disaksikannya menurut jinmu untuk seorang dari gomreong mungkin gorilla itu memang tampak lemah dan ia pun juga mengakui bahwa tak semua murid di gomreong kuat seperti yang mereka kira namun tak lama kemudian ia pun segera mengingatkan bila semua akan menjadi berbeda dengan pria yang berdiri di sebelahnya karena sehari sebelumnya dirinya dan Juman pernah menyaksikan sebuah pertarungan yang ditunjukkannya kalian mas padalah orang itu benar-benar kuat ungkap jinmu di akhir pengamatannya selama berselang kini tiba-tiba saja seorang muncul dan ia pun segera berkata kuat ya lalu dilanjutkannya dengan sedikit tertawa mendengar itu semua jika benar begitu bolehkah aku mencobanya ungkapnya dengan penuh percaya diri dimana orang ini bernama Min bernama kong bisakah kita mulai sekarang aku sedikit penasaran seberapa kuat seorang pos dari SMA Kyumryong ungkap Min Byungkwan kali ini dimana kini tampak Daegun juga lah sudah bersiap untuk segera menyelesaikan sesuatu yang dirasa cukup merepotkan menurut Min Byungkwan saat ini ia pun sudah mulai tak sabar dan ia pun segera memperkenalkan diri untuk terlebih dahulu maju menghajarnya dan ia pun segera memberikan informasi tambahan bahwa dirinya adalah seorang renker dari tahun pertama dan ia pun memasuki top 10 di sekolahnya karena kau bos di SMA Kyumryong tentu saja kau tak akan mengecewakan ku bukan wah apa sih yang kau lakukan kau ini sedang bicara dengan siapa sebenarnya ungkap Daegun yang merasa bingung karena sorot mata yang dilihatnya seperti tak sedang memperhatikannya lalu merasa bila Daegun sesaat lalu tengah mengejaknya kini dirinya pun cukup merasa emosi dan ia pun benar-benar merasa ingin segera pergi mengajarnya namun bukan yang segera maju melainkan dirinya lebih memilih untuk kembali mengumpat dan mengujatnya tertawalah selagi kau masih bisa tertawa dasar blank sky kau tak tahu kan aku sedang bicara dengan siapa tentu saja aku jelas sedang melihatmu dasar badat jadi ngadat ungkap min bingung kuan yang masih lah sibuk dengan seluruh semangat yang dimilikinya kemudian daigun yang telah mengamati itu kini ia pun tak terlalu peduli dengan apapun yang sesaat lalu telah dikatakannya dan ia pun takkan terprovokasi karenanya dimana dirinya kini terlihat segera memberikan kesempatan untuk min bingung kuan maju sesuai dengan apa yang diinginkannya dan ia pun lagi-lagi masih sasas sibuk menjelaskan perihal mengenai jurus andalan yang akan segera digunakannya menurut bingung kuan dengan kemampuan rahasia yang tak seorang pun pernah tahu maka ia akan menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan mata yang melampaui orang biasa dimana kini tampak dirinya mulai berlari mengarah kepada daigun meski tak begitu cepat namun semua itu terlihat memiliki kekuatan di setiap langkahnya tak lama berselang kini dirinya pun sudah berada tepat di depan daigun berada dan ia pun segera melesatkan serangannya kau pasti akan menyesal karena kau sudah menghinaku karena sampai sekarang tak ada seorang pun yang berhasil lolos dari area penglihatan mataku ungkapnya sembari mendekat berusaha menyerangnya lalu menurut ijuman bila dirinya mengingat akan suatu hal yang telah lalu main biung kuan ini memang pernah membuatnya kerepotan bahkan ia pun masih saja mengingatnya hingga sekarang karena min bingung kuan adalah seorang yang terlihat seperti menggerta tapi dia akan menyesal bila telah meremehkannya karena saat jungman melawannya dulu ia hampir saja terjebak itu semua akibat pandangan matanya yang membuatnya jadi sulit menerka sehingga dirinya cukup merasa kewalahan dibuatnya dan saat itu jungman benar-benar harus berjuang dengan cukup keras ketika bertarung melawannya karena ketika seorang bertahan ataupun menyerang maka mereka haruslah fokus kepada arah pandangan lawan yang sedanglah dihadapinya namun mata yang tak jelas arahnya itu semua membuatnya cukup merasa sulit untuk menembak kemana arah datangnya serangan yang dilesatkannya waktu itu aku berhasil menang dengan teknik bulatku tapi kali ini entahlah apa yang akan dia lakukan aku yakin itu takkan mudah ungkap Ijungman menilainya sembari ia pun terus menatap pertarungan yang segera dimulai tepat di depannya tak lama kemudian kini segera terlihat dimana Minbyukuan sudah lah berada di bawah tekanan dan ia pun dalam posisi terkunci dimana Daigun sedanglah mencekiknya dari arah bagian belakang yang mana posisi saat ini jelaslah sama sekali tak diuntungkannya apa ada apa ini kenapa bisa secepat itu menurut Juman ini semua sungguhlah mengejutkan karena saat ini pun ia bahkan tak pernah sempat melihat seberapa cepat gerakan Daigun yang sebelumnya telah ia lakukan kemudian kini segera terlihat dimana kuncian yang Daigun lakukan adalah sebuah kuncian yang sempurna dari taktik MMA yang pernah dipelajarinya sehingga itu semua membuat seseorang yang telah dikuncinya akan merasa kesulitan dalam melepaskan diri dari genggamannya hoi dia masih sadarkan dasar brengs kai aku benar-benar tak tahu sekarang apa dia pingsan atau belum ungkap Juman yang merasa bingung ketika memastikannya melalui mata yang dimilikinya kemudian segera dilanjutkan dengan dirinya memerintahkan kepada Byung Kwan untuk menggunakan kode lain ketika dirinya menyerah untuk melawannya Byung Kwan berikan tanda tap out bila kau memang sudah tak kuat ungkap Juman menjelaskan dan benar saja kini terlihat dimana Min Byung Kwan segera menepakkan tangannya berkali-kali ke arah tangan Daigun dimana itu adalah sebuah tap out yaitu sebuah pertanda bila dirinya sudah lah menyerah dalam pertarungannya namun apa yang terjadi dimana Daigun sama sekali tak menghiraukannya dan iapun masih saja meneruskan kuncian kuat yang teruslah dipertahankannya dalam posisi yang sama seperti sebelumnya hey bukankah dia sudah tap tanya Juman menjelaskannya namun kini malah tampak dimana tangan Bikwan terlihat tak bertenaga terkulai lemas setelah sesaat lalu berusaha sekuat tenaga menahan kuncian Daigun hingga titik dimana ia telah dikuat menahan kuncian tersebut dan berakhir pingsan sontak semua yang melihat itu pun kini dibuatnya diam seribu bahasa karena mereka semua sedanglah terkejut mengamati situasi yang saat ini tengah disaksikannya kenapa ungkap Daigun yang kini mencoba menanggapi pertanyaan Juman sebelumnya dan semua itu memencahkan seluruh keheningan yang kini telah ada oi dengerlah kau pikir aku akan melepasnya kalaupun dia sudah tap out jangan membuatku tertawa kalian semua datang kesini untuk membunuhku kan ungkap Daigun tegas kepada mereka semua dimana kini terlihat diungkuan sudah lah pingsan setelah sesaat lalu dia berjuang melawan kuncian Daigun dengan sekuat tenaga dan ia pun kini harus tersyukur terkulai lemas tak berdaya lalu menurut Daigun mereka semua kini harus menanggung bayarannya karena mereka semua sudah lah mencoba melibatkan orang-orang yang sama sekali tak pernah berhubungan dengan masalah ini semua kalian semua itu sudah keterlaluan dan terlebih kalian itu sudah lah melewati batas maka kusarankan kalian untuk bersiap mati terkait dengan semua masalah ini ungkap Daigun sekali lagi dimana kini ia bersiap bertarung dengan lebih serius untuk menghadapi mereka semua lalu menurut mereka semua Daigun itu sekarang mencoba menjadi sok keren tapi ia sepertinya lupa dengan seluruh situasi yang ada di sekitarnya dan mereka pun sebenarnya cukup merasa gugup setelah sesaat lalu melihat aksi Daigun menghabisi salah satu ranker dari sekolahnya kemudian menurut mereka semua Daigun ini jangan salah mengira bila setelah dirinya berhasil mengalahkan salah satu dari mereka kini bukan berarti ia akan dengan cukup mudah mengalahkan mereka semua hei kau tidak melihatkah masih sembilan orang ini kau kira mulai sekarang akan menjadi mudah jangan membualah lalu telah berselang kini terlihat Daigun segera memperingatkan arah maupun yang lainnya menurutnya kini dirinya akan mulai mencoba mengurus mereka semua maka ia pun segera menitipkan tasnya oh iya sebaiknya kalian sedikit menjauh saja karena ini akan sedikit berbahaya ungkap Daigun kepadanya yang mana kini malah terlihat arah yang menjadi salting karena saat lalu Daigun memperingatkan mereka untuk tetap menjaga keselamatannya hei arah ini bukan situasi romantis sama sekali kok ini sedang memikirkan apa ungkap Jaina menetburnya lalu tak lama kemudian kini terlihat dimana Daigun mencoba meregangkan ototnya yang mana ia pun sudah cukup dalam pemanasannya sehingga pertarungan sesungguhnya sepertinya akan segera dimulai juga dan ia pun mulai mempersilahkan untuk mereka semua maju melawannya apa rencananya setelah kita mengelilinginya kita serang dia berlima secara langsung saja kalau bisa hindari satu lawan satu dengannya oh iya bila satu orang gagal akan segera diteruskan yang lainnya mengerti ungkap mereka yang bersiap menyerang Daigun menggunakan rencananya kemudian kini tampak dimana mereka semua dengan cukup kompak mulai maju bersama dan mereka pun segera menjalankan rencananya dan kini mulai terlihat dimana Daigun perlahan mulai dikepung oleh mereka semua dimana lima orang sekaligus kini sedanglah berusaha memojokkannya yang mana mereka semua mulai menekan Daigun menggunakan besarnya jumlah dalam mengatasi perlawanan Daigun dimana situasi ini pastilah jelas tak diuntungkannya kemudian Daigun yang mengamati itu pun kini mulai mengerti pertarungan seperti apa yang dapat sesuai dengan situasi jadi kalian berusaha mengelilingiku kalau begitu yang paling dekat dengan diri harus segera kuhabisi ungkap Daigun dalam hati sembari yakini mulai mencari seorang yang dapat menjadi celah dalam rencana yang sedanglah mereka lakukan kali ini lalu tak lama kemudian kini tampak Daigun sudah menemukan seseorang yang menjadi targetnya dan benar saja dimana kini terlihat Daigun dengan begitu cepat segera melompat guna menyerang seseorang yang cukup dekat dengan dinding seperti apa yang sedang ia targetkan dimana orang tersebut juga tak menyangka bila Daigun akan bergegas mendorongnya dengan begitu cepat sehingga ia pun segera membentur dinding yang berada tepat di belakangnya lalu ia pun segera menambahkan sebuah serangan yang ia lesatkan dengan begitu kerasnya dimana serangan itu mengenai tepat menuju target yang ia pun sudah letak berdaya namun dua orang di belakangnya pun kini segera menyusul untuk dapat segera memberikan serangan kejutannya gasar brengs kai maka nih ungkap salah seorang yang sudah bersiap untuk segera melepaskan pukulannya namun apa yang terjadi dimana kini terlihat Daigun dengan cukup cepat segera mengambil segenggam tanah dari salah satu pot yang berada di sekitarnya dan ia pun segera melemparnya ke arah seorang yang saat lalu sudah bersiap dalam menyerang Daigun menggunakan pukulannya sontak ia pun berteriak kesakitan setelah kedua matanya terkena beberapa wasir yang telah masuk ke dalam bagian matanya lalu saat setelahnya kini segera tampak sebuah tendangan dengan begitu cepat sudah lah dilesetkan oleh salah satu dari mereka dimana serangan itu pun ia lesetkan dengan sekuat tenaga dan kini terlihat dimana serangan itu segera Daigun tahan dan ia pun segera memegangi salah satu kaki yang baru saja digunakannya untuk melesetkan tendangan kepadanya namun tak berhenti sampai disitu dimana kini tampak Daigun segera memberikan sebuah tendangan untuk menyapu salah satu kakinya yang mana tendangan itu pun ia lesetkan dengan begitu kuatnya sehingga keseimbangan orang itu pun tak lagi mampu dipertahankannya lalu tak lama berselang kini terlihat sebuah pukulan lain tiba-tiba saja datang dari arah sampingnya namun lagi-lagi Daigun masih saja mampu untuk dapat dengan segera menghindarinya yang mana ia pun terlihat cukup tenang dalam mengatasi itu semua melihat sebuah celah yang tengah ditunjukkannya kini dirinya segera melesetkan sebuah perkat dengan begitu cepatnya yang mana serangan itu pun menjadi sebuah counter attack yang cukup telah mengenai seorang yang kini berada tepat di depannya namun kini terlihat seseorang yang telah disapunya tiba-tiba saja dirinya mulai bangun untuk dapat segera melanjutkan bertarung melawannya memahami hal tersebut Daigun tak akan memberikan kesempatan lainnya dan dengan segera ia pun melesatkan sebuah tendangan kerasnya yang mana tendangan itu pun ia lepaskan ke arah orang tersebut tepat menuju bagian mukanya dan ia pun segera tersyukur tak lagi mampu melanjutkannya aku tahu kalau dia kuat tapi aku tak pernah menduga bila Daigun ini akan jadi sekuat ini ungkap Yang Jinmo yang masihlah terus mengamati Daigun saat memberikan perlawanan dalam pertarungan keras yang sedanglah dihadapinya menurut Yang Jinmo Daigun ini memiliki pukulan yang begitu dahsyat dan ia pun memiliki strategi bertarung yang berada di atas rata-rata maka pertarungan kali ini mungkin saja Daigun dapat keluar sebagai pemenangnya bahkan menurut Jinmo Daigun ini mungkin bisa saja mengalahkan Kinwon Wong dari kelas 1-6 sekaligus Jisyeo dari kelas 1-5 setelah dirinya mengamati kemampuan yang Daigun punya aku rasa dia mungkin bisa menjadi bos di seluruh kelas 1 ah tidak juga tidak hanya mungkin sih tapi pasti ungkap Yang Jinmo yang masihlah memberikan penilaiannya terhadap Daigun sebari dirinya terus mengamati Daigun yang mengajar satu persatu murid dari asemah Bung Eon yang setengah mengelilingi dan mengeroyoknya dimana mereka semua kini mulai terlihat dengan berakhir mencium tanah seperti dirinya yang seri sebelumnya juga telah mencoba untuk melawan Daigun dan berakhir mengenaskan hei apa yang malah kalian lakukan segera majulah aku akan maju setelah kalian ungkap Jinmo yang cukup merasa khawatir melihat Daigun mampu mengatasi beberapa murid secara bersamaan dan mereka pun segera berlari maju untuk mengajar Daigun sesuai dengan apa yang diperintahkan Jinmo sesaat sebelumnya dimana Daigun pun kini telah selesai dalam mengalahkan kelima orang yang sebelumnya juga telah diperintahkannya melihat dua orang yang kini kembali datang Daigun segera berlari untuk bersiap menyambut sebuah serangan yang akan segera mereka lesatkan yang mana kini terlihat dengan begitu cepat Daigun sudah mengambil posisi untuk segera bersiap menyerangnya dimana orang itu pun tak menyangka bila Daigun akan melesat mendekatinya dengan tiba-tiba dan ia pun segera mengujamkan sebuah pukulan hook ke arah bagian perut dengan begitu kuatnya dimana satu pukulan itu pun mampu membuatnya cukup merasa kewalahan dan ia pun segera menerima sebuah serangan lainnya yang segera Daigun berikan dengan tak kalah kuatnya dimana pukulan cepat sekali lagi Daigun berikan untuk dapat segera mengakhirinya dimana orang lainnya pun kini sudah lah bersiap dan bergegas maju untuk memberikan sebuah pukulan namun melihat musuh yang tersisa ini Daigun dengan cukup mudah menghadapinya dimana kini tampak sebuah tendangan keras menuju cara perut segera dilesatkannya dengan cukup telah tendangan itu pun mampu menghentikan gerakan maupun pukulannya yang mana tendangan itu Daigun lepaskan dengan begitu kuatnya dan ia pun kini merasa kesakitan setelah sesaat lalu dirinya tak mampu menghidar ataupun menangkis sebuah tendangan yang telah Daigun lepaskan dan dengan segera Daigun kembali memberikan sebuah tendangan keras menuju ke arah kepala tanpa sempat dirinya memberi waktu untuk orang tersebut bersiap dalam menerima tendangan keras berikutnya dan benar saja dimana tendangan itu kini segera membuatnya terkulai lemas tak berdaya dan ia pun segera pingsan dibuatnya yang mana semua itu kini menjadi pertanda bila Daigun saat ini telah berhasil mengalahkan tujuh orang dari SMA Bungiun yang saat lalu telah berusaha menjatuhkannya namun kini terlihat dimana mereka semua yang malah terbaring di atas tanah setelah pertarungan sengit sebelumnya dan berakhir dengan Daigun yang kini keluar sebagai pemenangnya hadeh tujuh orang sekaligus ya ini cukup merepotkan apa hanya tinggal kalian berdua saja sekarang ungkap Daigun yang telah selesai dalam menghadapi pertarungan keras sebelumnya ya meski ia terlihat cukup kelelahan wah wah kau memang cukup kuat ya apa kau ini masih manusia tanya Jinwoo setelah ia mengamati pertarungan Daigun melawan seluruh teman-temannya saat sebelumnya lalu kini terlihat dimana saat setelahnya Ijuman segera mengingatkannya menurutnya Daigun ini termasuk orang kuat yang benar-benar jarang ditemuinya semua itu terbukti ketika sesaat yang lalu mereka berdua telah mencoba menyerangnya secara bersama-sama saat itu Ijuman telah mengamati bagaimana Daigun menyelesaikan setiap pertarungan yang akan dihadapinya dimana dirinya dengan cukup sigap segera menyesuaikan dengan situasi yang ada di depannya karena ketika mereka berdua berusaha menyerang di waktu yang hampir sama Daigun ini segera berlari maju guna menghindarkan dirinya dari sebuah kepungan yang dapat memojokkannya dan ia pun segera menarik sebuah garis lurus supaya dirinya dapat mengajar mereka satu persatu sesuai dengan keinginannya karena dengan begitu seseorang di belakangnya akan menjadi terblokir oleh rekan yang berada di depannya sehingga ia haruslah menunggu untuk melesatkan serangannya karena rekannya kalah dalam pertarungan satu lawan satu ia pun segera maju untuk melawannya juga namun tanpa mereka sadari mereka kalah yang sebenarnya telah masuk dalam perangkapnya lalu bila mengingat pertarungan sebelumnya ketika murid pindahan ini dikepung ia segera memilih musuh yang terdapat dinding di belakangnya karena semua itu bertujuan supaya dirinya terhindar dari sebuah serangan kejutan yang mungkin datang dari arah belakang dan lagi-lagi ia pun berhasil bertarung seakan satu lawan satu meskipun dirinya sedanglah dikeroyok oleh mereka semua ya itu semua benar-benar kuakui dia memang hebat sekaligus dia adalah orang yang kuat tapi sayang belum sempat selesai dalam ejuman melanjutkan penjelasan kini tampak beberapa murid lainnya kini mulai muncul dari arah belakang dimana pertarungan berat benar-benar teruslah muncul dan masihlah selalu menunggu daigun kemudian dirinya yang mengamati itu pun kini cukup merasa terkejut meskipun ronde sebelumnya telah berhasil diselesaikannya dengan cukup cepatnya namun saat ini mereka malah terus muncul seperti lalat yang teruslah mengerumuninya dasar brengs kai apa-apaan sih mereka semua ini terus berdatangan tanpa pernah mereka berhenti memang sial ungkap daigun dalam hati selama kemudian kini terlihat beberapa murid lain mulai memasuki medan pertarungannya dimana jumlah mereka teruslah bertambah sedangkan stamina yang daigun miliki cukuplah terbatas bila mereka terus datang kemudian tanpa henti menyerangnya maka ini semua akan semakin merepotkannya akhirnya kau datang juga aku tak menyangka anak-anak yang lain sepertinya sudah kalah ya lalu badan jadi ngajan satu ini sekuat apa tanya seorang yang baru saja datang bersama dengan seluruh anggota pasukannya dan ia pun coba mengamati situasi seperti apa yang akan segera dibereskannya dimana kini terlihat daigun masihlah cukup tegak berdiri menatap tepat ke arahnya setelah saat lalu ia pun berhasil mengalahkan beberapa murid yang maju mengeroyoknya wah ini sih gila untunglah aku kemarin membawa tongkat baseball ku juga ungkap seseorang yang baru saja datang tersebut dengan cukup bersemangat dimana menurutnya ia pun sebelumnya ingin mengajar murid pindahan ini dengan sendirian saja namun melihat situasinya sepertinya beramai-ramai adalah pilihan terbaiknya untuk dapat segera mengajar murid pindahan yang sudah menunggu tepat di depannya hoi hoi apa yang akan kau lakukan sekarang itu tadi sebuah pertunjukan yang cukup bagus sepertinya tapi siapa yang bilang kalau kami hanya 10 orang ya sekuat apapun dirimu kau pasti akan segera kami kalahkan sudahlah jangan buang-buang waktu lagi cepatlah menyerah saja ungkap ijuman kepada Daigun yang sepertinya berniat bertarung tanpa memahami situasi yang akan segera dihadapinya menurut Daigun ia pun sebenarnya cukup cemas mengingat jumlah mereka yang malah bertambah setelah dirinya selesai dalam mengajarnya hadeh sebenarnya mereka ini ada berapa banyak sih ungkap Daigun mengamati sudahlah kalau seperti ini mau bagaimana lagi cara memenyelesaikannya ungkap mereka tertawa melihatnya namun tak lama berselang kini malah terdengar suara langkah kaki yang sedanglah mencoba mulai mendekati posisi mereka semua dimana kini terlihat seluruh orang yang berdiri disanapun kini mulai menoleh meliri melihatnya yang mana suara langkah kaki tersebut sontak memecahkan seluruh situasi intens yang saat ini tengah dirasakannya hah Minso kenapa kok disini tanya Daigun yang merasa terkejut atas seseorang yang telah mendekat mendatanginya dimana ia pun kini tampak gugup melihat seluruh situasi yang saat ini tengah disaksikannya bukan aku yang mau kesini ungkap Minso perlahan menjelaskannya namun telah memberselang dirinya pun segera disusul oleh beberapa orang yang kini sedanglah turut mendekat meramaikan suasana Daigun yang mengamati itu pun kini segera bertanya mengenai apa maksud dan tujuan mereka semua dimana ia pun tak pernah memberitahu siapapun mengenai jadwal dari kesehariannya hei sudahlah sepertinya bos kelas 1 kita ini sedang kesulitan sekarang kami datang untuk membantumu ungkap mereka memotong pertanyaannya dimana kini terlihat tak hanya Manho yang sudah datang melainkan dua sahabatnya pun turut datang menemaninya lalu tak lama kemudian kini tampak Manho segera maju untuk memberikan pendapatnya hoi hoi siapa yang bilang dia sendirian aku pastikan kita akan turut juga meriahkan pestanya ungkap Manho yang kini bersiap bersama Jong Min maupun Ho Jung dimana mereka semua kini telah berkumpul bersama guna meringankan beban Daegun yang sudah bertarung sesaat sebelumnya yup sampai disini dulu guys alur cerita The Bully Inchart di part kelima bila kalian tertari bisa simak cerita selanjutnya dan ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax